Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian Jadi pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ES Lite Sebelum ini kita sudah membahas Rectangle Lite, Spear Lite, Spot Lite Sekarang kita akan membahas mengenai ES Lite Jadi ES Lite ini adalah Lighting Photometric Artinya, Lighting ini berisi profil cahaya yang menyebutkan pencahayaan lampu di dunia nyata Cara menggunakannya dengan file Jadi kita harus punya file yang namanya belakangnya itu .es Kayak gini ya nih Saya punya beberapa Contoh saya pakai nomor 19 misalkan Kita tinggal bikin aja Kita lihat ke parameternya Kalau kita ganti Maka kan berubah bentuk cahayanya Nah Jadi ini contohnya Yang tadi saya bilang itu Jadi ini dia Nomor-nomor ini merupakan contoh hasil cahaya yang dihasilkan Kalau IS nomor 9 hasilnya seperti ini Kalau 19 yang kayak tadi saya pakai hasilnya seperti ini Ini yang disebut IS ya Jadi dia bisa menduplikasi Bentukkan shape cahaya Pada benda aslinya Kita kembali Kita ke parameter Color itu menentukan warnanya Coba biasa saya ngaturnya disini Di Kelvin Kelvin ini Temperatur ya Lalu ada intensity Kalau diaktifkan Maka dia cahayanya itu mengikutin angka Yang udah ada nih Kalau kita klik Maka cahayanya berubah ke 1700 Tapi kalau nggak kita pencet Maka cahayanya mengikuti profil Pada IS lightnya Jadi intensitynya mengikuti Profil yang ada pada benda nyatanya Kalau kita klik Nah 1700 ya Kalau kita matikan Dia mengikuti Dari file aslinya Ini bebas ya Kalian mau Pencayaannya mengikuti file ISnya Boleh Mau kalian pakai intensity Boleh Lalu ini IS light file Ini tempat kita Load file ISnya Nih Tenang aja Nanti akan saya upload File IS ini ke kalian Lalu ada shape Shape ini berfungsi untuk menentukan Pencahayaan lightingnya Jadi udah Merti sifatnya ya Kita bisa mempunyai beberapa shape Jadi kalau misalkan Kita pilih point Maka sifat dari pencahayaannya itu seperti point Kalau misalkan kita pakai circle Sifat pencahayaannya seperti circle light Kalau kita pilih spare Maka sifat pencahayaannya seperti spare Kalau pakai form IS file Maka pencahayaannya sifatnya seperti Dari file ISnya Ini kita bisa lihat Ini code default dari ISnya Karena ISnya ini mirip-mirip spotlight Dia lebih nyorot Ke bagian Kursinya ini nih Ke bagian bawahnya Kalian lihat Hasil highlightnya beda Kalau circle Dia lebih soft nih Karena dia bersifat Nggak spotlight Jadi nggak ada highlight seperti ini Kalau spare Dia berbeda lagi nih Jadi intinya Kalau shape ini Mengikuti sifat dari shape yang kita pilih Cuma Karena kita udah pakai IS Sayang dong Kalau kita shape-nya nggak pakai yang IS juga Buat apa pakai IS Kalau begitu kan Lalu udah diameter Ini berhubungan dengan ini nih Circle dan spare Jadi untuk menentukan ukurannya Kalau disini nggak kelihatan ya Kelihatannya kalau kalian di gambar render Untuk option Ini sama aja Shadow itu untuk Memberi efek bayangan Efek diffuse artinya Cahayanya akan Berefek pada diffuse Kalau efek spekular Maka cahayanya akan Berefek pada spekular material Lalu kau stick subdiff Mengenai Tingkat ketajaman pada light pattern Jadi semakin ke kanan Akan semakin halus Hasil light patternnya Semakin ke kiri Akan semakin noise Pembahasannya sudah ada Di video-video sebelumnya Seperti di rectangle light Dan di spare light Jadi sebenarnya IS file ini Penggunaannya sangat bermanfaat Untuk interior ya Jadi karena interior itu kan Dia butuh hasil pencahayaan Yang lebih detail Ketimbang kita membuat Bangunan eksterior Dalam arti Hasil pencahayaan Di rendering kita itu Harus semaksimal mungkin Bisa mirip Bisa mirip Dengan hasil pencahayaan Di kenyataannya Kita membuat ini kan Untuk proyek real Kita perlu menyesuaikan Dengan lampu yang digunakan dong Ini fungsi dari IS light Karena kalau dengan Lighting-lighting lain Kita nggak bisa memberikan Efek Khusus seperti ini Karena kan tiap lampu Itu yang kita gunakan Berbeda-beda efeknya Bisa aja kita butuh Efek khusus Maka pakai IS light Namun kalau kita Nggak perlu efek khusus Kita nggak perlu pakai IS light Karena IS light itu Kalau di render Lebih lama Timbang kita pakai Spare light Spectangle Dan lain-lain Itu rendernya Lebih cepat Oke Sampai disini dulu Pembahasan saya Tentang IS light Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video-video saya Berikutnya Terima kasih Terima kasih